Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Nah, jadi di video kali ini tuh Aku mau ngebahas atau mereview Yang namanya face painting Jadi, pertama kalinya aku itu Nyobain yang namanya face painting Dan pertama kalinya juga aku tuh Beli face painting Dan kebetulan face painting ini Harganya murah Yang pastinya Karena aku sendiri tuh Suka banget produk murah-murah Gak cuman aku sih, pasti kalian juga Suka Nah, jadi sebelum kita berlanjut Ke video utama Kita membahas face painting Buat kalian yang baru datang Aku ucapin selamat datang Di channel youtube aku Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ke channel youtube aku Terus jangan lupa like dan komen Dukung terus channel youtube aku Supaya berkembang Supaya aku rajin-rajin bikin konten buat kalian Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan yang utama Yaitu ngebahas face paint Nah, ini dia face paint yang aku punya Dari Cikdor Ya, bacaannya Cikdor Jadi, langsung aja Ini dia face paint yang aku punya Ini face paint yang mereknya Cikdor Jadi, ini aku beli di Shopee Di official store-nya mereka Harganya itu gak sampai 60 ribu ya Sekitar 50 berapa gitu Aku lupa Kalian bisa cek aja di Shopee-nya Oke, yang pertama aku bahas Yaitu dari packaging luarnya Jadi, Cikdor ini dilengkapi dengan kardus ya Warnanya itu hitam Dan tulisannya itu putih Menurut aku ini itu Simple, tapi Bagus gitu Elegan gitu Dan ini tuh Kardusnya itu Duff gitu ya Gak glossy Nah, disini sudah ada tulisannya Cikdor 12 Color Body and Face Painting Terus Disini sudah ada Ingrediennya Keterangannya Disini Terus Disini ada Netnya 12 x 4 gram Jadi, produk ini tuh Produk dari Cina Aku belinya tuh Di official shop Tapi mereka itu Dikirim langsung Dari luar negeri Oke, langsung aja Kita buka Gimana isi dalemnya Nah, ini dia Isinya itu 12 warna Jadi, ini tuh Face fan-nya Oil-based Ya Aku juga belum Paham banget sih Tentang face fan Ini pertama kalinya Jadi, kalau misalkan Aku udah salah Review Aku mohon maaf ya Karena aku ini Kemula Ini packaging Dalemnya itu Kayak Kaca Bening Gini Plastik Tapi Plastik tuh Bening Kayak Mika gitu ya Mika apa sih Namanya Aku juga gak tau Pokoknya tuh Dia tuh Plastik Tapi bening Jadi Gampang buat Dilihat Ya Transparan Kayak gini Terus Disini tuh Ada 12 warna Yang pertama itu Ada warna putih Terus Yang ini Biru Ini kuning Ini tuh Hijau Ini ungu Terus Yang ini Biru Biru apa namanya Kayak gini ya Tau lah Terus Yang ini Pink Yang ini Coklat Ini Merah Yang ini Abu-abu Silver Terus Yang ini Itu Hitam Terus Yang ini Warna Emas Gitu Pokoknya Jadi aku mau Ngas tau Ini tuh Ada kekurangannya Jadi setiap Warnanya Ini tuh Isinya Gak sama Rata Ada yang Setengah Doang Ada yang Full Ada yang Full Tapi kurang Sedikit Kalian bisa Lihat ya Ini kayak Ini Kayak ini Ini kan Ini warna putihnya Cuman setengah Kuningnya setengah Terus Ungunya Malah lebih kurang Nah yang Pinknya Penuh Merahnya Penuh Hitamnya Agak kurang Sedikit Terus Terus Kalau yang ini Tuh Warna Emasnya Penuh Abu-abunya Kurang sedikit Terus Warna coklatnya Hampir penuh Warna birunya Hampir Tapi lumayan juga Kurangnya Sijaunya Juga Hampir penuh Birunya Penuh Jadi beda-beda Isinya Dan ini pun Face paint ini Baru sekali Yang aku pakai Itu pun Cuman sedikit Sekali atau dua kali Oles Jadi Nggak Nggak mempengaruhi Apa Isi asli Dari produknya Oke jadi selanjutnya Aku mau buka Gimana isi dalemnya Nih Jadi Kalau kalian bisa lihat Ini dia Isi dalemnya Warnanya sih Bagus-bagus Menurut aku Terus Baunya itu Kayak bau crayon Pasti kalian pernah Kan yang bau-bau crayon Itu Baunya itu Kayak gitu Terus Disini itu Kalian bisa lihat Di kamera Kayak ada Embun-embun Embun-embun Minyak gitu ya Karena ini tuh Sifatnya oil base Tuh ya Kelihatan kan Di kamera tuh Ada silau-silau Minyaknya gitu Oke Jadi aku bakalan Swatch Satu-pesatu Warna Sebagus apa sih Pigmentasinya Mereka ini Jadi Yang pertama Aku mau coba Warna biru dulu ya Nih Di tangan aku Nih Bagus ya Terus Yang kedua Aku mau coba Warna Putihnya Terus yang ketiga Aku mau coba Warna kuning Terus selanjutnya Aku mau coba Warna hijau Terus Terus Aku mau coba Lagi Warna selanjutnya Ini warna Ungu Terus Warna biru Terus Terus Warna Pinknya Terus Terus Warna Coklat Terus Warna Merah Terus Warna Silver Trooper Gak kelihatan Gak kelihatan ya Ini aku coba Lagi Gak kelihatan Warnanya Terus Kita coba Lagi Warna Hitam Terus Yang terakhir Warna Emas Nah Jadi ini dia Kesemua warna Yang aku swatch Menurut aku Warnanya Yang paling keluar Banget itu Warna birunya Birunya bagus banget Warna Keluar Banget Terus Warna Kutipnya Juga Lumayan Kuningnya Lumayan Hijaunya Lumayan Coklatnya Warna Coklat Warna Coklat Apa sih Ungu Gitu Tadi Warna Ungunya Kurang Terus Ini Warna Biru Birunya Yang ini Tadi Kurang Juga Terus Pinknya Kurang Pigmented Coklatnya Kurang Merah Lumayan Silver Tidak Paya Sama Sekali Mungkin Karena Di Kamera Terus Yang ini Warna Hitam Kurang Pigment Ini Warna Emas Kurang Jadi Menurut Aku Mungkin Karena Dengan Harga Segitu Dengan Harga Murah Kualitasnya Seperti ini Wajar Wajar Aja Gimana Kalau Di 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 Wajar Oke Jadi Itu Dia Tadi Sedikit Review Aku Tentang Face Painting Ini First Impression Aku Mudah Mudahan Review Aku Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Jadi Bisa Menjadikan Referensi Buat Kalian Yang Bingung Membeli Face Paint Apalagi Untuk Pemula Yang Pertama Kali Nye Bain Face Paint Kayak Aku Mudah Mudahan Video Ini Membantu Kalian Buat Kalian Yang Bingung Cari Face Paint Dengan Harga Murah Yang Low Budget Kayak Aku Siapa Yang Suka Produk Murah Aku Suka Apalagi Kalian Juga Suka Nah Jadi Sekian Video Kali Ini Mudah Bermanfaat Buat Kalian Kalau Aku Salah Aku Mohon Maaf Karena Aku Disini Juga Pemula Dan Pemula Juga Aku Belajar Youtube Karena Biasanya Aku Aktif Di Instagram Aja Terus Jangan Lupa Buat Kalian Subscribe Channel Youtube Aku Terus Jangan Lupa Like Dan Comment Kalau Kalian Ada Yang Mau Kalian Tanyakan Kalian Boleh Tulis Di Comment Terus Kalau Misalkan Kalian Mau Request Video Apa Silahkan Kalian Comment Nanti Insya Allah Aku Buatin Terus Jangan Lupa Juga Kalian Follow Instagram Aku Nanti Link Aku Kasih Di Description Box Ya Oke Jadi Sekian Dulu Aku Bingung Mau Ngomong Apa Lagi Ya Udah Kali Ya Udah Cukup Kalau Kalian Bingung Atau Kalian Mau Tanya Tulis Aja Di Comment Sekian Dulu Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warah Wb Wabber Bye д Bye Bye Bye